wa rahmatullahi wa barakatuh walhamdulillah alhamdulillah kita pulang dari tempat ini kecuali hormat dan muslim yang sama-sama kita hormati para segenap tuan-tuan guru guru kita yang telah memberikan ilmunya buat kita ilmu yang beri-rundikan buat kita mudah-mudahan manfaat untuk kita dunia dan asyarakat bapak-bapak hadirin pertama kita panjatkan segenap-segenap buji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala selamat dan salam semoga tetap tercuri dan bahkan kepada bagian alam kepada keluarganya para sohabatnya kepada kita selaku umat-umat yang nanti di hari kiamat kita kumpul bersama nanti di Yomir akhir kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad tidak panjang lebar sedikit tidak perlu suruh atau ikal mayid mau diapain sama Tuhan rumah lupa serah aja sebelum kita berdoa Masya Allah tadi guru kita menerangkan ini luar biasa masalah anak kita bisa masuk ke sorga bisa masuk ke neraka ini salah satu wasilahnya kita punya anak tadi guru kita udah gamblang cara-cara kita mendidik anak kita anak kita menjadi anak yang soleh Insya Allah dihadapan Allah kita ke bawah anak kita menjadi anak yang toleh kita masuk ke sorga anak kita toleh bisa anak kita masuk ke neraka anak kita Masya Allah bisa yang namanya menuntun kita nyeret kita kepada ke dalam neraka Subhanallah hadirin rohima komala yuk sama-sama di akhir zaman ini yang mana orang banyak mengatakan zaman budan edan itu agak tebali bukan zaman yang edan tapi penghuni zamannya yang edan oleh karena itu yuk sekarang kita belajar perbaikin diri kita minimal kita didik anak kita di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab Rasul pernah mengatakan Masya Allah tempat pendidikan pertama bagi seorang anak yaitu bukan siapa-siapa kita sendiri selaku orang tua Masya Allah hati-hati tak kala kita bertindak di dalam rumah diri anak anak kita anak kita punya memori yang amat tajam apalagi anak kecil miskaya kelakuan orang tua akan ditiru oleh anak bahkan kalau gak salah dalam kitab Muhtarul Hadis Rasul ngajarin kita salah satu cara didik anak yu alimuhul kitab ajarin anak kita setelah dikasih nama di akhir-akhir kayak begini yu alimuhul kitab didik anak kita biar kenal kitabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bibi mandibin anak kita kalau pesantren ke sana bagus pesantren ke sini bagus pesantren keono bagus cuma yang paling penting ulama ngajarin kita usahakan anak kita sebelum kemana-mana hal yang terkecil minimal anak kita bisa baca surat ul-fateha orang tua yang ngajarin kalau orang tua ngajarin anaknya baca surat ul-fateha sampai anak bisa baca surat ul-fateha maka tak kalah anak kita pesantren dimana-mana ini Masya Allah selamat dia pesantren materi yang kita keluarkan buat anak kita itu semua pahalanya buat sang orang tua berarti Masya Allah tak kalah kita meluarkan harta kita buat anak yang luntut ilmu diawalin anak kita bisa baca surat ul-fateha dari kita subhanallah kalau ibarat kita tadangin itu pahala kita gak bisa tadangin karena apa banyaknya pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala beres anak kita pesantren kenal ilmu-ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tugas orang tua buat sang anak maka nikahkan anak kita bila mana udah datang waktunya waktu jodohnya kepada anak kita semua mudah-mudahan hadirin rada ma'ukumullah kumpulnya kita sama-sama di tempat ini apa kita baca baca zikir tahlil maulid dan segala macam mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dicatat sebagai pahala buat suhaibul baik umum buat kita semua yang hadir pada sore menjelang malam hari ini amin ya rohba alamin al-fakir mengingatkan sekali lagi jangan kita abaikan anak kita anak kita merupakan aset kita buat menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala didiksi kemampuan anak kita minimal anak kita bisa pases baca suratul fatiha dari sang orang tua amin ya Rabbah Allah Allah berkati Nabi Muhammad SAW Ya Allah berkati Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Alhamdulillah 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 Iyaka'na abdullahi iyaka'na sesakimah Dinasara'tan uskajib Suratan ladihna'a'abda'alaihi u'ala'adhu'bi'alihimwa'adz'alain Allahumma'salli'ala'sihir ala'alihim Sayyidina Muhammad Rabbana'ta Gabballimina Innaka'ya'sa'l-sabibli'i Wa'lina innaka'atata'u'waburrahim Wa'kfir lana ya'maulana innaka'antara'u'aburrahim Redbikfir Warhammu'anta'afairwarrahim Da'wabu'fiyah-subalamu'ata'iyyatullah Wa'idu da'wabu'amin Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh